Halo Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel Hedidot seperti yang kita tahu kalau Apple baru aja beberapa hari yang lalu mengadakan event tahunannya dan tidak meluncurkan iPhone 12 atau belum ya sampai dengan tanggal yang belum ditentukan nah tapi sehari kemudian iPhone-iPhone lawas udah bisa menginstall iOS 14 secara official dan di video kali ini gue mau bahas tentang iOS 14 yang udah gue install di iPhone XR ya iPhone XR ini udah gue pakai selama dua tahun kurang lebih hampir dua tahun ini varian tertinggi yang 256 GB dan ini agak langka ya kalau teman-teman cari yang 256 kayaknya susah banget adanya di pasaran itu yang 128 aja apalagi sekarang kayaknya di distributor resmi udah nggak akan ada yang 256 nah sedikit mengingatkan buat spesifikasi yang ada pada iPhone XR ini yaitu chip Bionic A12 yang juga dipakai pada iPad terbaru yaitu iPad 8 yang baru aja meluncur kemarin ini masih sangat powerful jadi kalau teman-teman mau beli iPhone XR ini masih recommended banget dan masih akan bisa dipakai beberapa tahun ke depan RAM nya cuma dikit cuman 3 GB layarnya cuman IPS tapi teman-teman nggak usah khawatir karena sepemakaian gue selama dua tahun ini sama sekali enggak ada masalah di mata enggak kelihatan pixelated juga warnanya udah dua tahun kemudian masih bagus setau gue kalau pakai layar AMOLED itu akan ada degredasi warna apalagi kalau kalian pakai mode siang sedangkan kalau di IPS itu enggak pengaruh ya pakai mode siang ataupun dark mode jadi untuk pemakaian jangka lama layar IPS ini sebenarnya lebih worth it Nah jadi kalau temen-temen nyari handphone atau iPhone second yang udah dipakai sama pemiliknya selama kurang lebih dua tahun bisa dipikir-pikir lagi kalau layarnya dari AMOLED karena itu pasti akan ada degredasi warna atau degredasi kualitas kemudian spesifikasi lainnya ini udah stereo speaker di depan dan dibawah terus ininya masih lightning USB terus wireless charging bisa sampai dengan 7,5 Watt kemudian buat fast charging nya sampai dengan 18 Watt kameranya sama dengan kamera iPhone XS tapi minus kamera dua kali optical zoomnya dan untuk kamera depannya juga sama semuanya kemudian dan untuk Face ID nya ini udah yang 2.0 lebih cepat daripada iPhone X terus apalagi ya Oh ya ini support eSIM juga udah gue pakaikan eSIM di Indonesia yaitu pakai Smartfren karena baru itu operator yang support eSIM layanannya mentok di 4G dan ya 5G sebagaimana yang kita tahu masih belum ada di Indonesia dan kayaknya masih bakal akan lama ya karena 4G ke 5G itu memang bandwidthnya sangat jauh perbedaannya jadinya enggak apa-apa kalau teman-teman masih beli handphone atau iPhone yang masih 4G nah kemudian buat baterainya ini enggak sampai 3000 mAh tapi ada di 2940 sekian mAh enggak sampai 3000 tapi buat keawetan baterainya ini luar biasa ini salah satu iPhone yang badak banget baterainya makanya handphone ini sangat disukai sama teman-teman yang suka main game buat main game itu lancar banget apalagi setelah ios14 ini jadi lebih lancar lebih ringan daripada ios13 dan ya ini handphone yang sangat recommended yang ada di pasaran teman-teman bisa nyari secondnya harganya udah ya lumayan terjangkau dan turun nah ngomong-ngomong soal baterai hal gue mau kasih tahu pemakaian baterai hal setelah dua tahun setelah dua tahun pemakaian baterai halnya masih 82 persen ini masih cukup tinggi ya dan enggak perlu ganti baterai kayaknya padahal gue pakainya cukup jorok gue seringkali main game sambil di charge dan dia masih awet aja 82 persen coy setelah dua tahun ini ya cukup terawat sih karena gue selalu pakai casing juga ini masih cakep banget tuh mulus mudah-mudahan terjaga dan awet Oke masuk ke pembahasan utama ios14 yang memang ada di iPhone tenor ini kita dapat apa aja yang pertama adalah widget ya seperti yang mungkin teman-teman udah tahu dari klik-klik sebelumnya ini widgetnya ada cukup banyak yang bisa kita tempatkan dimana aja dan cukup menarik dan sangat ringan ya mungkin teman-teman pengguna Android bakal mocking karena lu di Android kan udah lama ya tapi di iPhone ini ini sangat intuitif dan sangat smooth jadi kayak enggak ada cacat gitu loh tuh lihat kayak gini ada banyak widget yang bisa kita pakai nih paling sebelah kiri ya jadi ada beberapa widget dan juga bisa kita tempatkan di layar-layar yang lainnya kayak kayak gini di panel-panel ini bisa kita tempatkan kayak ini di sini di yang layar utama gue tempatkan buat weather buat informasi weather terus kemudian waktu World Time karena gue bekerja dengan bekerjasama dengan banyak orang di berbagai penjuru dunia jadi gue tempatkan empat buah jam ada Kuala Lumpur London New York dan Jakarta ini penting ya karena buat deadline gue dan disini ada info baterai sejak terakhir kali kita pakai terakhir kali kita cabut dari charger udah 1 jam 9 menit dan ini usagenya bisa kita lihat reportnya disini 4G baru aja gue main pubg selama 51 menit kemudian Facebook selama 8 menit Instagram 2 menit WhatsApp satu menit setting Gmail ya kayak gitu disini ada reportnya lengkap kemudian disini ada nah ini activity tadi gue ya udah berganti hari ya sebelumnya gue udah udah sempat bakar kalori terus disini bakal ada reportnya dan ini widget yang sungguh asik sekali disini ada info baterai dari benda-benda yang terhubung atau wearable device yang terhubung dengan iPhone kita ini ada Apple Watch terus disini kalau gue nyalain headphone bakal ada muncul di sini baterainya ya Nah sekarang udah muncul baterai headphone nya ada tersisa sekian persen jadi semuanya bisa kita tracking dari iPhone kita kemudian widget yang biasa gue pakai kalau stok ya jarang lihat ya gue karena gue enggak mainan stok seterus udah itu aja sih Oh iya ada lagi di sini ada music Apple Music terus kemudian ada podcast jadi tinggal klik aja ini gede banget disini widgetnya kemudian fitur baru yang didapatkan adalah library app jadi di paling kanan ini bakal ada library app ini secara otomatis iPhone akan mengkategorikan aplikasi-aplikasi di sebelah kanan ini jadi bakal lebih terorganize dengan sendirinya karena gue yakin jarang banget dari teman-teman yang organize aplikasinya kayak gue gini ini berantakan kelihatan ini belum gue organize secara rapih tapi ya udah sedikit sih sebelah sini terus kemudian nah pusing lihatnya kalau di library ini kayaknya lebih asik kelihatannya ya kemudian perubahan pada iOS 14 adalah pada control center kalau kita lihat di sini kita swipe down control center disini ini akan terlihat aksesoris and scene you add in the home jadi kalau misalnya kita punya home device kayak misalnya HomePod atau smart light di rumah itu akan muncul di sini nah fitur selanjutnya yang ada tapi sayangnya belum bisa terpakai di Indonesia adalah fitur exposure jadi disini kalau bisa kita lihat turn on exposure notification jadi ini hubungannya dengan hal yang terjadi pada saat ini yaitu COVID-19 jadi kalau kita turn on exposure notification nya ini bakal bisa memberikan informasi mengenai orang-orang yang terkenal COVID-19 itu kalau di luar tapi kalau di kita ya ini nggak bisa men nggak bisa karena Indonesia belum ada daftarnya di sini sayang sekali Oke Indonesia exposure notification are not currently available jadi nggak bisa kalau di Indonesia perubahan lain yang bisa kita lihat yaitu pada kamera di sini ada sedikit perubahan di kamera jadi kalau misalkan kita ambil foto kayak gini ambil foto kita tekan lama terus kita bisa swipe ke kanan ini bakal nge-record video secara otomatis kemudian kalau kita mau ambil foto ya tinggal di klik 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 gitu stop nah disini bakal banyak banget foto yang baru kita ambil perubahan lainnya enggak ada di kamera Apple enggak ngasih night mode nya si Apple palit terus hal kecil ya mungkin temen-temen belum sadari adalah security dot jadi kalau kamera lagi aktif di sini bakal ada dot warna warna hijau di atas ini bisa temen-temen lihat jadi kalau kamera lagi aktif atau lagi ngerecord bakal muncul kayak gini jadi kalau misalkan handphone kita jelek-jeleknya lagi disadap kita bisa tahu Wah ada dot hijau nih gitu sedangkan kalau microphone warna dotnya akan berwarna orange kayak gini nah saat microphone aktif dotnya akan berwarna orange kemudian untuk main game yang gua rasain udah sekitar 2 hari lebih ini gue main pubg itu sangat lancar jaya aman terkendali pokoknya mantap semuanya masih smooth bahkan lebih smooth dari iOS 13 nah kemudian fitur selanjutnya yang gue juga suka dari iOS 14 ini adalah picture in picture jadi kalau misalnya kita lagi nonton video di browser lewat browser ini bisa kita minimize kayak gini kemudian kita bisa melakukan activity yang lainnya sementara kita nggak kehilangan dari video kita mungkin ini di Android udah lama tapi di iPhone ada is just nice ya Oke lah gue nggak komplain karena gue pengguna dua-duanya nah fitur favorit terakhir yang bisa kita dapatkan dari iOS 14 ini adalah yang gue suka paling gua suka salah satunya yaitu double tap system jadi kalau kita double tap di bagian belakang kayak gini dia akan meng-capture screen jadi nggak perlu repot-repot kita tekan tombol on off dan volume atas secara bersamaan cukup dua kali tap di bagian belakang kayak gini ini akan meng-capture screen kita caranya gampang banget kita tinggal masuk aja ke setting kemudian kita ke sini accessibility kemudian kita ke touch kemudian di paling bawah sini ada back tape dan disini bakal ada dua pilihan untuk double tap dan triple tap buat double tap nya gue pilih screenshot jadi kita bisa pilih disini sebenarnya apa aja terus kemudian triple tap nya gue masukin ke control center jadi biar lebih mudah aja gitu karena ini layarnya agak gede ya jadi gue nggak perlu swipe up dengan satu tangan aja itu bisa gue nggak perlu dua tangan dengan ketuk tiga kali kayak gini tetep tetep dia bakal muncul control centernya atau kalau gue mau screenshot tinggal ketuk dua kali gitu that's so easy thank you Apple oke gitu aja pembahasan kali ini iPhone XR di penghujung tahun 2020 ini masih sangat recommended kalau teman-teman lagi nyari ya silahkan cari di market-market terdekat kalian dan pastikan sinyalnya aktif teman-teman oke karena sekarang pemblokiran ini sudah berlaku ya gitu aja semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya kalau teman-teman mau nanya atau mau diskusi atau menambahin silahkan komen aja di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa pakai maskar cuci tangan jaga kesehatan salam gadget positif tidak pamit bye-bye